Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Untuk mempersingkat waktu Kita mulai saja membahas materi terakhir di minggu perkuliahan kita sebelum UTS Yaitu summarizing Teman-teman sekalian Summarizing atau summarize Padanan katanya dalam bahasa Indonesia adalah merangkum Oke, merangkum Sederhana kan? Nah, ayo kita mulai ke sini Kita lanjutkan Teman-teman Summarizing atau merangkum Salah satu cara yang digunakan untuk Mengambil informasi dari sumber luar adalah untuk Adalah dengan merangkum Nah, disini kita harus bisa ngebedain dulu nih teman-teman Apa sih bedanya antara memparaphrase dengan merangkum Gini teman-teman Kalau kalian menceritakan Ulang cerita dari seseorang Maka otomatis kalian mengulang cerita orang tersebut dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri Nah, kalau seandainya Cerita yang kalian sebutkan itu memiliki panjang yang sama dengan cerita aslinya Maka itu adalah parafrase Tapi seandainya kalian menceritakan ulang dengan memperpendek isi ceritanya Dan kalian hanya menceritakan poin-poin yang paling important atau poin-poin yang paling penting aja Dan meninggalkan detail-detail yang gak terlalu penting Maka itu disebut sebagai summary atau merangkum Nah, singkat katanya begini nih teman-teman Kalau parafrase itu Kalian menceritakan ulang dengan kata-kata kalian Dengan panjang yang sama dengan cerita aslinya Tapi, kalau merangkum itu Kalian menceritakan ulang Dengan kata-kata kalian sendiri Dan lebih pendek ceritanya daripada cerita asli Karena kalian hanya menceritakan poin-poin yang paling pentingnya aja Oke, disini sudah ada contoh ya teman-teman sekalian Kalian bisa lihat di layar ini Oke, disini bisa kalian perhatikan Ada tiga buah passage ya Ada tiga buah text Text aslinya adalah yang ini teman-teman Ini adalah text asli Ada 85 kata Ketika di parafrase Ketika text asli ini diceritakan ulang Atau di parafrase Maka panjangnya dari 85 kata Berubah menjadi 63-63 kata Kenapa? Karena parafrase itu menceritakan ulang Dengan panjang yang hampir sama teman-teman Oke, tapi saat text original atau text asli ini dirangkum Atau disummarize Maka Lihat deh kata-katanya Dari 85 kata Berubah menjadi hanya 28 kata Kenapa? Karena summary atau merangkum itu Hanya mengambil poin-poin pentingnya saja Dan meninggalkan detail-detail yang dianggap tidak terlalu penting Nah, jelaskan teman-teman Untuk contoh selanjutnya Bisa kalian lihat di sini Oke Nah, sekarang Poin selanjutnya yang tidak kalah penting adalah Gimana sih teman-teman cara menulis rangkuman yang baik Ada Tiga poin utama Untuk membuat rangkuman yang baik dan benar Yang pertama Kalian menggunakan kata-kata Dan kalimat kalian sendiri Oke Jadi Saat kalian merangkum itu Gunakanlah kata-kata kalian sendiri Atau kan Atau kalian menggunakan struktur kalimat kalian sendiri Jangan di copy paste ya teman-teman Dari teks aslinya Nah Yang kedua Kunci yang kedua dari menulis Rangkuman yang baik adalah Kalian harus mengingat bahwa Sebuah rangkuman itu jauh lebih pendek daripada parafrase Jadi kalian cukup Menulis poin-poin utamanya saja Dan poin pendukung utamanya saja Dengan meninggalkan detail-detail yang kalian anggap tidak terlalu penting Nah Poin yang terakhir Kalian tidak boleh mengubah makna dari teks asli Tentu saja kalian boleh menggunakan kata-kata serta kalimat kalian sendiri Namun demikian Kalian tidak boleh merubah makna dari teks aslinya Untuk contoh-contoh selanjutnya Kalian bisa melihat Lihat contoh yang disajikan disini Oke Kalian bisa mendownload file pdf ini Kalian bisa mendownload file pdf ini Di deskripsi Atau di link yang saya letakkan di deskripsi video ini Baiklah teman-teman sekalian Saya rasa demikian saja Pembahasan singkat mengenai summarizing Apabila kalian mengalami kendala atau kesulitan Dan ingin bertanya mengenai materi ini Silahkan kalian menghubungi WA saya Atau kalian bertanya pada kolom komentar yang terdapat di bawah video ini Baiklah sekian saja dari saya Sehat selalu untuk kalian Sukses selalu untuk kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!